selamat menikmati yang begitu besar akhirnya robo menimpa beberapa gedung yaitu Alpamini juga Indomart depannya juga sedikit bagian depan stasiun Serpong musibah ini terjadi kemarin sore ya tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan saya meliput hari berikutnya ini sekitar pukul 12 tanggal 23 Desember 2019 oke kita akan sedikit berkeliling ke bagian Alpa yang tertimpa sebagian batang pohon beringin ini ini bagian akar dari pohon beringin yang super gede ini tadi juga ada beberapa bonsai wilayah Serpong datang ya untuk memilih-milih batang kebetulan ini akan dipayakan evakuasi pohon beringin ini pemotongan pada bagian atas dulu untuk batang mungkin bagian bawah ini gak kelar satu hari nah ini bagian depan Alpa ya yang tertimpa Alpa Mini yang berada di kawasan stasiun Serpong di area parkir stasiun tertimpa bagian batang yang cukup besar oke kita mau lihat ke dalam bagaimana rupanya si Alpa ini nah ini bagian dalam Alpa Mini yang kena musibah ya sedang melakukan evakuasi pemberesan pembenahan kemudian mau direnotasi dulu bagian gedungnya cukup berantakan juga ya emang batang yang menimpanya cukup besar ya itu bagian atasnya bro coba di center nah itu bagian atasnya hancur juga batang batang seperti ini ini akan yang akan dimanfaatkan oleh para pebonsai ya tadi udah pada nangkering disini mau mengambil beberapa batang sekalian membantu evakuasi tapi belum mulai ya nanti kita akan liput kembali sore hari dimana evakuasi akan berjalan disini oke itu seputar musibah angin puting beliung yang terjadi di wilayah Serpong tepatnya di stasiun Serpong pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat semoga liputan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati